Partai politik pendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akhirnya usai menggelar rapat di DPP Partai Golkar malam ini. Menurut Sekjen Golkar, salah satu pembahasan utama yakni program prioritas dan pembentukan POKJA untuk menyukseskan Prabowo dalam pemilu Presiden 2024. Kami telah mendapat masukan dari tim Pak Prabowo ini, atau tim Pakar dari Gerindra, ada 17 program prioritas. Kemudian ada 8 program cepat yang harus selesai lebih awal, mungkin lebih kepada program 100 hari ya biasanya. Kemudian ada 45, jadi filosofinya 17, 8, 4, 5. 45 adalah para pakar yang mengawaki untuk bagaimana membentuk konten. Nah konten-konten yang dibentuk ini tentunya kita sudah sepakati tadi. Pertama konten itu tentunya harus relevan. Jadi kondisi kekinian bangsa Indonesia harus tergambarkan dalam konten tersebut. Nah digunakan apa produk-produk ini? Kita juga sudah sepakati tadi. Pertama kita gunakan untuk penyusunan visi dan misi. Karena sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, kita wajib menyodorkan atau menyampaikan visi-misi pasangan ini ke KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!